Oke guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya Pertama klik proyek baru Tambahkan satu foto Untuk fotonya bebas kalian mau pakai yang seperti apa ya Lalu kita tarik sampai durasinya itu 12 detik Selanjutnya agar fotonya itu bergerak Teman-teman klik fotonya Lalu di awal kasih keyframe Lalu di detik keempat kasih keyframe Geser ke kiri Sisakan sedikit Lalu di detik ke delapan kasih keyframe Kembalikan fotonya seperti semula Lalu di detik 12 atau di akhir kasih keyframe Dan geser lagi ke kiri Maka hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Oke semoga kalian paham ya Nah selanjutnya kita tambahkan overlay foto yang sama Jangan lupa fotonya dipaskan Dan untuk fotonya bisa bergerak juga Caranya sama seperti tadi ya guys Kita panjangkan dulu fotonya Sesuai dengan foto yang pertama Nah ini di awal kita kasih keyframe lagi Cuma fotonya kita tarik ke kanan Sisakan sedikit Lalu di detik yang keempat Samakan keyframe-nya dengan foto yang pertama Kita kasih keyframe di foto yang kedua Itu kembalikan fotonya seperti semula Lalu di detik ke delapan Kita kasih keyframe Jangan lupa sejajarkan dengan keyframe yang di atas Geser lagi fotonya ke kanan Sisakan sedikit Lalu di bagian akhir atau detik ke 12 Kita kasih keyframe dan kembalikan fotonya seperti semula Maka hasilnya bakalan seperti ini Ini hasilnya rapi ya teman-teman Jadi jangan lupa dicobain Sebenarnya tips seperti ini Foto berjalan dan memantul ini Bisa juga pakai efek mata ikan Cuma hasilnya kurang smooth Jadi bagusnya pakai keyframe Selanjutnya kita tambahkan overlay foto yang sama lagi Lalu fotonya kita klik dan pilih di bagian tutupi Pilih bagian persegi panjang Lalu teman-teman tarik yang panah ke atas Atau yang ke samping itu Untuk memanjangkannya Jangan yang panah ke bawah ya guys Agar tepiannya itu agak bundar Itu teman-teman tarik yang bagian yang aku kasih lingkaran tadi Lalu posisinya kita atur disini Jangan terlalu besar fotonya ya guys Jangan lupa fotonya ditarik sampai akhir Kalau udah kita kembali ke awalan Dan tambahkan overlay foto latar putih Kalau teman-teman pengen warna lain juga boleh Lalu kita pilih tutupi lagi Pilih lingkaran Nah kalau udah seperti ini Untuk ngatur posisinya jangan manual ya teman-teman Tapi kalian pakai dasar Nah ini untuk ngatur posisinya ya X-axis itu antara ke kiri atau ke kanan Dan Y-axis itu ke atas dan ke bawah Untuk skala itu memperbesar dan memperkecil Jadi teman-teman untuk ngatur posisi dan ukurannya harus disini ya Agar hasilnya itu lebih bagus teman-teman Lalu background putih ini Kita klik dan pilih duplikat atau disalin Pindahkan ke bawah Untuk menurunkannya Itu pakai dasar ya teman-teman Jangan manual Kita turunkan sendiri Tapi pakai dasar Nah teman-teman turunkan Jadi dia posisinya pas guys Oke kalau dirasa udah sesuai jaraknya Selanjutnya kita tambahkan overlay foto yang sama lagi Lalu pilih tutupi Lalu pilih lingkaran Sama seperti tadi ya guys Nah untuk ngatur ukurannya Itu pakai dasar Ya jangan kita manual Geser sendiri Agar hasilnya itu lebih pas Fotonya kita duplikat Dan kita taruh juga ke bawah Sama seperti latar putih tadi Untuk menurunkannya Nanti pakai dasar ya guys Ingat Jangan kita turunkan manual Kalau udah seperti ini Agar foto yang bulat itu berputar Caranya adalah Kalian klik fotonya Kasih keyframe Di awal Dan di akhir Lalu pilih dasar Lalu teman-teman pilih putar Dan putar sampai 360 derjat Sampai dia mentok ke angka 1 Oke seperti ini Lakukan juga ke foto yang di bawahnya Oke udah selesai Langkah yang terakhir adalah Tambahkan musik Untuk musiknya Untuk musiknya atau sound Itu bebas Karena mau pakai yang mana Kalau bisa yang lagi trend ya guys Agar cepat FQP template kita Nah ini dia hasilnya Sebelum diposting sebagai template Jangan lupa di preview dulu Apakah ada yang salah Atau ada yang gak pas teman-teman Kalau kalian pengen menambahkan editan yang lainnya Itu boleh banget Dan tadi kenapa kita harus Ngatur posisinya itu pakai dasar Agar ketika Foto yang bulat itu berputar Dia pas guys Gak mencong-mencong gitu Oke selanjutnya Untuk cara posting sebagai template Itu teman-teman Nanti checklistnya Bagian foto ya Jadi bagian latar putih itu Jangan di checklist Yang di checklist itu Bagian foto aja Dan untuk judul Dan deskripsi itu Nanti sesuaikan aja Dengan tema video kalian Dan jangan lupa Sampulnya juga diatur ya guys Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari aku Gimana menurut kalian Apakah susah Atau mudah Editan kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan thanks for watching And see you in the next video Bye bye